Bounce Inilah calon bandara terbesar di dunia. Tiongkok sudah dikenal oleh banyak orang sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah populasi penduduk terbesar di dunia. Melihat banyaknya jumlah populasi penduduknya tersebut, pemerintah Tiongkok tengah membangun bandara terbesar di dunia. Calon bandara terbesar di dunia ini nantinya akan selesai pada tahun 2019, dengan memiliki terminal seluas 2,2 juta meter persegi, di mana Zaha Hadid sebagai arsitek yang berada di balik pembangunan megah tersebut. Bandara yang dibangun di distrik Daxing, Beijing ini nantinya akan dapat menampung 45 juta penumpang per tahunnya, namun diperkirakan akan berkembang menjadi 72 juta penumpang. Di dalam bandara tersebut akan ada 7 landasan pacu, 78 gerbang dan pusat transportasi multimoda yang memiliki hubungan dengan layanan kereta api lokal dan nasional. Dengan adanya fasilitas tersebut, terminal menjadi lebih modern dan lebih memudahkan penumpang. Ini dikarenakan desain dari terminal ini meminimalkan jarak antara tempat cek ini dan terminal serta meminimalisir jarak antara terminal untuk mentransfer penumpang. Bandara ini telah ditunjuk oleh pihak berwenang sebagai pusat bagi anggota aliansi Sky Team, yakni kelompok maskapai global yang mencakup China Eastern dan China Southern. Terima kasih telah menonton!